Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Harley Boi Oke jadi teman-teman, kali ini akan melanjutkan game A Plague Tale Innocence Jadi disini kita akan melanjutkan perjalanan Amicia dan Hugo Untuk menamatkan alur story-nya ini Jadi kemarin kita sudah sampai mana ya teman-teman Kemarin kalau gak salah Stage 8 ya Stage 8 dan kalau gak salah disitu cluenya our home Jadi kembali ke rumah kalau gak salah ya Apa sih disini, bener gak sih? Iya our home Atau artinya our home apa ya Pokoknya rumah gitu lah Jadi disini video sebelumnya juga Amicia sudah berkema atau berlindung di sebuah kastil ya Kalau gak salah ya, gue lupa deh Udah lama banget gue bikinnya Kalau gak salah ini gue lalu deh terakhir Dan kali ini kita akan melanjutkan kembali game A Plague Tale Innocence Jadi disini kita gak tau ya Amicia mengapa Jadi langsung aja kita memainkan game-nya teman-teman 3, 2, 1, go Oke Jadi disini gue udah Kemarin gue sempat main sedikit Kemarin gue sempat main sedikit Ini our home Oke Confirm Nice Wow Ini dia adalah game A Plague Tale Innocence Jadi disini kita Kita gak tau deh kan disini Kalau gak salah si Amicia lagi tidur ya Tapi gak tau juga sih lupa gue disini Si Amicia lagi tidur Terus sama Lucas Terus sama Hugo ya Terus sama siapa lagi gak tau deh Ini micnya kesini Nah begini kan enak micnya kan Sada Enggak ribet Terus kemana lagi nih Kemana lagi kita Kemana lagi Kemana lagi nih Lihat sendiri Ini adalah kastilnya teman-teman Dan Amicia disini lagi tidur Lagi bobo Bisa dibilang Lagi bobo Yes I know Amicia Like them Yes Jadi apa misi kita kali ini Si Amicia bangun Follow Hugo Sebelum kita follow Hugo Kita Ya Hugo Iya Iya Hugo Ntar dulu ya Saya disini mau mencari sebuah item dulu Karena jadi disini Item is number one Oke disini ada artikel Nice Nice sekali Ini kita udah upgrade Terus kalau gak salah disini Banyak Banyak apa gitu Item gitu Batu kek Golok apa kek Ada tali teman-teman disini I'd better stay with Hugo I'd better stay with Hugo Disini kita gak bisa lari ya Ntar dulu ya Hugo ya Sebentar ya Kita mau melusurin dulu kan Jadi daripada penasaran Mending kita telusurin dulu Ini tempatnya Ini ada Mengkilap Mengkilap Ini apa sih Oh ada tali lagi Banyak banget tali disini ya Kemana lagi Disini bukan Gak ada disini teman-teman Ini gak bisa lari sih Kita pencet shift Gak bisa lari disini Ini apa Kita punya banyak kerja yang harus lakukan Kerja yang harus lakukan Yes Oke kita langsung aja ke Hugo deh Oke disini itemnya banyak teman-teman Tuh kan ada led Ada fabric Ada apa lagi Nah ini ada apa Oh yes Yes The thing you found Yes I know Amicia I know Terus Sampai mana sih Masa kita bolak-balik disini doang Oke yuk Lukasnya udah bete kayaknya Kita suruh ngikutin Lukas teman-teman Kemana ini Oh ke bawah Abis ke bawah Completing it Jadi kalau gak salah ini markasnya si Lukas teman-teman Eh markas Lukas Jadi ini tepatnya Lukas untuk Dia berimajinasi atau membuat Ramuan-ramuan gitu teman-teman Ini Apa yang harus kita lakukan Ini Dicium teman-teman sama si Amicia kan Jadi Ramuannya dicium dan baunya itu gak enak kayaknya Ya Maklum lah ini kalau profesor-profesor ramuan seperti ini Baunya Ya Menyakitkan teman-teman Gak terlalu mantep Nah disini banyak item sepertinya Kita cek dulu Oke disini ada alkohol Tapi sebelum alkohol kita mau Kombin dulu Ini kali kita butuh ini Kita butuh api mungkin Oke jadi kita bisa ambil alkoholnya Terus disini ada Alchemist hidup disini Alchemist hidup disini Mungkin Lorentius juga Tapi Sebelum itu pasti kita ke Hew Bentar dulu Sebelum ini kita cek dulu ini Salp Salp Oke Oke udah yuk kita langsung taro Eh Yes Behind me Behind me What's a great work Can I eat it? It is the elixir that will illuminate your path A beacon for the bearer of the macula Macula It came to me during the night The night Yes I know Terus kemana lagi ini Oh ini Oh ini Oh kali ini gak dicium Langsung dimasukin ke kantongnya Oke jadi aneh banget si Amicia ya Ramuan dicium-cium kan Dihirup baunya Ampun gak gue dah Alchemist hidup Alchemist hidup Alchemist hidup Alchemist hidup Alchemist hidup Alchemist hidup Takit gua Ini bekerja Tapi gua gak tahu nih si Lucas ini dia bikin ramuan apa dan gunanya buat apa nantinya kan Akankah berguna untuk si Amicia apa enggak gua gak tahu Kamu adalah seorang pencipta Amicia Ayo Aku datang Aku datang Tengok-tengok Maaf Tengok-tengok Tengok 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 Yang ngak bisa di Gak bisa ini Teman-teng Gak bisa naik Gak bisa naik Gak bisa Gak bisa naik Gak bisa Lari Bapak Bapak Kastil ini pasti sudah kembali selama selanjutnya. Wow Oke makhluk Itu sifat anak kecil teriak Teriak seperti itu Jadi suaranya bergema Jadi menurut si anak kecil yang si Hugo ini menarik menurut dia mungkin Kita ikutan juga Buset dah udah gede ikutan juga Nah udah serak suaranya Gue ikutan boleh gak Ikutan boleh gak Oh gak boleh Kita harus berbicara Apa yang terjadi? Kastil ini adalah ruang Ya itu yang kamu perlukan Siapa yang dibuat tempat ini Tidak ingin dibuat Kau baik-baik saja Kau baik-baik saja Jadi Kau akan menemukan Arthur Jika aku bisa membantu Dia adalah masalahku Kau dengar apa yang aku dengar Kau akan menemukan Tidak Kau akan menemukan Kau akan menemukan Kau akan menemukan dia Amicia Lihat Ya aku tahu Kau akan menemukan Hugo Si Melly nya ini Nggak percaya Nggak percaya Nggak percaya Nggak percaya Simbol The Great Hall Simbol apa sih? Kita keluar lagi gitu Tapi untuk saat ini Nggak ada tikus ya Karena kan ini Zona waktunya itu Siang hari Eh ada buku Eh ada buku Kita ke Nggak bisa lari teman-teman Nih lanjut ke mana ini Kemana Ke sini Nggak bisa Kemana lagi Kemana Yugo nya mana sih? Ini simbol sama Huh Oh Symbol Mungkin Tidakbang Apa kamu lihat Adua 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 Audionya kan Cmon Follow Yugo Yes i know Kau terlalu Teman-temannya Ya Oke, jadi disini teman-teman si Amicia dan Hugo-nya ini memiliki identitas yaitu sebuah kalung kan. Ini kalungnya ini bertema atau logonya itu logo kerajaan mereka. Jadi kerajaan mereka itu udah dibantai habis oleh para prajurit-prajurit yang ingin membunuh mereka berdua teman-teman. Jadi yang diincar dua anak ini tapi yang dibantai itu satu desa, satu kerajaan. Amicia? Amicia? Ih, kasihan ya Hugo tuh. Kalian lihat deh, ini kayak penyakitnya gitu kan disini nih, di lehernya ini. Jadi kayak semacam virus ya. Dan Hugo meminta maaf karena Hugo sakit. Ini virus-virusnya ini dari mana si Hugo kan? Dari awal kita nggak tahu si Hugo ini ada virus di dalam tubuhnya apa nggak. Kita nggak tahu kan. Jadi kita main play aja, kita main aja sama si Hugo ini. Come see the butterflies. Looks like someone's having a good time. Good time, yes. I know you, Lucas. Nah, ini ngapain Lucas nih? Tuh kan, si Amicia nyadar kalau si adeknya itu banyak udah nyebar. Dia berkhianat. Tuh kan. Kan, ini may be lost. Oh, okay. How much time do we have? Sangat kecil. Buku terlarang, buku rahasia Ini bau-baunya gak enak Mungkin kita nyari sebuah buku ya Jadi si Melly ini tau Keberadaan perpustakaan itu Atau library itu Oke Jadi mungkin bertiga ya Lucas Terus Hugo nya sendirian dong Oh Lucas Dia nunggu sama Lucas, berarti kita sama Melly doang ya Oke nice Yuk Kita sama Melly doang ternyata teman-teman Yuk Kemeli Apa itu Itu apa Itu apa Itu apa Dia kayak dompet emak-emak gitu kan Dompet emak-emak dikasih oleh si Lucas Jadi Nice Nah sekali kita melanjutkan Cerita sekarang In the shadow of ramparts Parse teman-teman Gak semudah Gak semudah yang kita bayangkan pasti Dan kita disini berdua aja Sama si Melly Si Lucas Si Lucas sama si Hugo Si Lucas sama si Hugo Si Lucas sama si Hugo Si Amicia dan Melly Cuma berdua aja. Oke. Yuk kita ikutin si Meli. Follow Meli. Oke, nice. I know. Follow Meli. Oh, audio-nya. Itu udah ada penjaga di bawah. Also fine. Smart one. Yes. No, 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 no. Apa ini? Apa ini? Ini apa? Ini kemana gue? Ayo, mari kita pergi. Meli, tolong dibukakan pintunya. Ya, aku suka ini. Mereka akan menjaga Arthur. Baiklah. Jadi, di mana akan aku menemukan Universitas? Baiklah, baiklah, baiklah. Kamu tak bisa menemukan itu. Apa kau pikir? Kita akan melihat satu lagi? Aku harap saja. Ini yang terkena virus ya, teman-teman ya. Dibunuh seperti ini. Itu artinya kamu tak bisa mati. Cepetan, lama banget, buset dah. Saya akan melakukan yang terbaik. Itu dia, pergi, terus pergi. Kamu tak bisa menemukan itu. Bagus. Mantap sekali si Meli. Jadi tukang kunci ternyata dia. Kamu tak bisa menemukan itu. Kamu tak bisa menemukan itu. Mereka tahu akan mati di tempat di sini. Tapi kamu inginkan mereka akan tinggalkan diri sendiri? Ayo, terus bergerak. Kita harus mengembangkan. Kita harus menemukan itu. Kita harus menemukan itu. Kau sendiri. Kau sendiri, serius dong. Eh, buset dah. Si Meli di luar ternyata teman-teman. Kau itu malah. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Ternyata Meli di luar dan kita lihat Meli masih ada nggak tuh di celah-celah. Nggak ada teman-teman. Melinya kabur dan tugas dia cuma bukain pintu doang. Ini kemana kita? Ada item? Nggak ada. Ini ada prajurit nggak ya? Bawa-bawa prajurit di sini nih teman-teman nih. Ini kemana? Bener kah ke sini gua? Please jangan ada prajurit. Please. Jangan ada. Tapi sebelum ke atas coba kita cek dulu deh tuh pintu bisa kebuka nggak ya? Kan tadi kita ke sini. Ke sini bisa dibuka nggak? Ini nggak mengkilap-mengkilap berarti nggak bisa. Terus tadi kan penjaganya ke sini ya? Iya kan? Oh! Tiba-tiba ada pintunya! Tadi nggak ada, kosong. Gue kira bisa maju. Oke, berarti kita ke atas dulu kali ya. Di atas ada apa sih? Wih! Banyak item. Untung aja gua liat ini. Kita butuh ini mungkin. Dan butuh api. Nice. Jadi kita bisa ngambil alkoholnya. Di sini ada apa lagi? Di sini nggak ada apa-apa. Hmm... Udah kan nggak ada item lagi kan? Yang bisa diambil. Oke, nice. Jadi kita langsung ke sana. Nah... Ini serius nih. Nggak ada penjaga lagi kan? Ntar gua dituncap di sini kan? Dead. Jadi di sini langsung menuju ke atas teman-teman. Dan di atas sini ada apa sih? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Wah... Di atas itu. Itu di atas Universitas. Itu di atas Universitas. Itu di atas Universitas. Itu di atas. Saya nggak suka ini. Ya, kita udah ketemu. Tadi kan kita nggak bisa ke sana. Kita kemana? Kemana sih? Tadi di situ yang turun tangga nggak ada jalan. Kita lewat sini bisa kah? Kita nggak mungkin balik lagi. Pasti lewat sini. Ah ya ya. Lewat sini. Tidak. 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 Untung gue gak nyelonong maju kan Lihat tuh Ada dua Untung gue gak maju aja Kalau maju kita kena keliatan sama dia Berarti dua penjaga ke kiri teman-teman Kita lihat ada apa aja di kiri Tapi sebelum itu Kita kesini dulu teman-teman Mana sih penjaganya tadi Oh yang satu Madepsana Dia bisa balik gak ya Kayaknya gak balik Gak balik badan Tapi kita disini cari item dulu Langsung kesana Itu balik gak sih penjaganya Enggak kan ya Disitu doang kan Menyelunduk Pelan-pelan saja Oke disini sepertinya aman Ada shelter Ini ada item apa ini Ada apa ini Ada fabric lagi Dan alkohol teman-teman Jadi disini kita butuh ini Sama ini Nice Full inventory nya langsung kan Inventory nya full Dan kita kesini kemana lagi Oke Kita kan ini Kesini Gak bisa ya Berarti salah satunya kesana Tapi ini ada penjaga Teman-teman Kita kesan Kesana gak sih Dia gak balik kan ya Coba deh Kita jalan lewat Situ Lewat sini bisa kan Oke Penjaganya makin Banyak disini Ini gue suruh ngapain gue Sebentar dah Sebentar Itu kan ada penjaga Bawa obor Ya kan Dimatiin kali ya Dimatiin Begini kali ya Gak kena Teman-teman Oh kena tuh Yuk Eh 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 Hampir Hampir Berarti gak bisa dilempar Kita selpet aja coba ya Kita selpet Oke Babak Kedua Salah Teman-teman Coba lagi Mana dia Mana dia Mana dia Ayo Ayo Sini Maju 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 Dia pake topeng Harus dibuka dulu topengnya tuh Kena dong Kena please Kenan gak Apa 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 itu Ayo Buka Topeng Tidurin Jangan mencari masalah Itu salah Jangan ditiru teman-teman ya Itu salah Bukan kayak gitu Caranya Bukan kayak gitu teman-teman caranya Salah Itu salah Jangan ditiru ya Jangan ditiru teman-teman Itu adalah cara yang salah menurut gua Bukan seperti itu jalannya Yuk 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 Kita Kita kemana Kita kemana ini Oh ada Oh ada sebuah Kayu disini ternyata Ini dia mati Apa pingsan Apa Apa Tidur sih Ya Hampir Yuk 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 Minggir 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 Salah Salah ternyata teman-teman Jangan kayak gitu Salah dong Ternyata Salah Ini kesini kah Udah Kenapa Ya lagi dipegang Siapa suruh dipegang terus Ya kita kesana langsung Nah Ini ada apa aja ya Ini ada apa aja Oh Sepertinya ada prajurit teman-teman Aduh Waduh 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 Ini suruh ngapainnya Ah Sebentar Teman-teman Nice Plunderin Jadi disini ada dua penjaga Teman-teman Yang satu Madep kesana Mungkin dia gak bakal balik Ke belakang Dan kita Mungkin menuju kesana Kali ya Sebentar deh Ini kan ada kayak begini Mungkin gak Kalau kita Mecahin sesuatu gitu Soalnya disini ada pot Sama fabric teman-teman Kita mending Mecahin pot Apa batu Batu aja kali ya Apa kesitu langsung deh Hmm Sebenernya Sebenernya Ini aja Sudah aman Nice Sekali Teman-teman Nah Minggir 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 Gak ada item Oke Gak ada item Disini ada item Item apa ini Ada sulfur Teman-teman Wah Kebakar Sudah 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 Terus kemana ini Ini ada apa Oke Ada alcohol lagi Ya Kita buat Ini Api Mungkin belum Butuh kita bikin ini dulu nice ke sini gak bisa kita ke mana lagi sih itu kan ke tikus tadi penjaganya lewat mana ya oh lewat sini penjaganya nah lo apaan tuh apaan tuh eh kemana gua space aduh apa ini oh aduh ketahuan gak sih gua disini kita harus keluar nah lo apaan tuh ikus mereka kabur temen temen ini penjata prajuritnya padahal bawa obor dan mereka kabur mereka aja kabur apalagi gua ya mereka aja kabur apalagi gua terus gua kemana ini gak bisa lewat sini kita lewat sini harus lewat sini lewat temen temen space oke ini ada item syukur temen temen ada syukur ada ada alkohol ada shelter space nice terus kemana eh entah dulu kita kan kesana entar entar dulu entar dulu temen temen kita mau kesana kita mau kesana tadi kita lihat ada obor ya atau kayak semacam buat tempat bakaran gitu coba kita cek disini ada apa sih disini wow item semua banyak itemnya disini ternyata ya nah ini ada stick pasti buat jalan ini ambil nih ambil dulu ambil ambil nice yuk ini bisa kebuka gak ini gak bisa yuk langsung kesana berarti kita kita langsung kesana temen temen ya ini kan ada tikus mungkinkah kita kesana sedangkan disana gak ada jalan terus disini ada jalan tapi kita cek dulu kesana deh penasaran gua ada apaan yuk 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 minggir 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 kalian ya minggir minggir wuh liat tuh kalian liat banyak banget kan buset dah banyak banget tikus disini ini ada apa nah yuk kita cek dulu ada item atau enggak disini ih lumayan ada tools ternyata ada tools disini yuk yuk langsung kita balik lagi deh masa kelamaan minggir 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 ih gila banyak banget kan tikus ini tikus pemakan manusia ini bisa dibilang ini adalah tikus-tikus hama eh ternyata dulu disini pasti ada orang nih eh gak ada disini ada gak? gak ada kita turun kah? serius ini gua turun nah ini kemana lagi? aku gak tau aku gak tau si Amicia gak tau ini dia dimana iya gua juga gak tau aduh deh itu perpustakaannya dimana sih? gak ada ya? gak keliatan temen-temen disini perpustakaannya jadi si Amicia ini nyari perpustakaan dan jalannya panjang banget mungkin ya jauh juga aduh apa yang terjadi? tidak dia adalah suamiku dia adalah suamimu itu sudah selesai untuk dia sekarang jadi jangan lupa aku tidak tahu aku tidak tahu kita tidak lupa kita tidak lupa berhenti kau mendengarnya lawan martial mau mati sebelumnya dia lupa oh my god dan kondisi keluar dari sini mendengarnya jangan lupa aku sedih aku tidak tahu kalau kamu menyarankan aku menyarankan aku akan menyarankan aku menyarankan dia baiklah Tuhan Oh sebentar ini ada tikus dan kita mungkin akan kesana ya Oh itu ada itu kita nggak bisa munur lagi nih Oh kita nggak bisa munur lagi Oh ini kita kesini dulu ada penjaga dong dan dia bawa lantern apa sih aduh-duh-duh itu dia bawa lantern bawa lantern dia ini gue suruh nice sekali kita bisa lewat sepertinya teman-teman misi ya untuk dia megangnya lantern loh coba dia megang obor susah matinya itu pasti si obornya ada lagi ada lagi sini ada apa enggak ada orang oke kita ke ini apa jangan stop dulu itu ntar ade lu mati coy kita cari buku dulu itu ada itemnya di bawah ya Oh cuman pot doang nggak usah deh yang penting yang bahan-bahan gitu kita tinggalin aja dulu sebentar ini kesini kah bener gua Oke nice ada item enggak ada sama sekali item disini Oh oh ini apa ini apa ini apa ini apa mayatnya digantung semua temen-temen yang kena terkena virus udah jadi enak melihatnya jadi ini mereka ini yang terkena virus ya yang terkena yang terkena yang virus-virus seperti ini tuh jadi digantung-gantungin oleh para prajurit dan juga seharusnya jangan digantung kalau digantung itu dia makin menyebar virusnya kan soalnya udara ya kalau udara itu semakin menyebar itu kalau dihirup jadi penyakit juga tapi yang gua bingungnya disini si prajuritnya ini enggak kena penyakit ya gua bingung padahal udah digantung ini harusnya nih udaranya itu dia kayak dipenuhi dengan penyakit dan juga ini banyak banget burung-burung kayak di resident evil ya burung-burung kayak malem gitu deh jadi kita stop dulu deh Oke baiklah teman-teman jadi cukup sekian untuk video kali ini kita sedang memainkan game of Blacktail Innocence jadi disini si Amicia berencana berpergian ke library ya jadi dia di library ini untuk mencari sebuah buku dan buku itu untuk menyembuhkan atau untuk meracik obat yang akan dibuat si Lucas untuk menyembuhkan si Hugo nantinya jadi kalian lihat sendiri kan tadi si Hugo itu di lehernya itu banyak banget virus ya atau virusnya itu udah yang menyebar ke beberapa badannya si Hugo jadi si Amicia ini mencari sebuah buku untuk mengobati si Hugo temen-temen jadi mungkin di next video kita akan melanjutkan perjalanan kembali si Amicia untuk mendapatkan sebuah buku di perpustakaan jadi seperti apa bukunya jadi kita disini perjalanannya mungkin masih jauh ya di sini gua nggak melihat dampak-dampak atau kayak apa sih bocoran gitu ini tempatnya ada dimana gua nggak tahu ini kita pokoknya menelusuri sebuah desa terlebih dahulu habis itu langsung sampai di library mungkin ya jadi nanti di next video kita akan melanjutkan alur ceritanya jadi cukup sekian untuk video kali ini teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir teman-teman dan terima kasih juga jika kalian menyukai video kali ini silahkan like, komen, dan share teman-teman dan jika kalian nggak suka silahkan dislike dan jangan lupa juga untuk subscribe terus untuk dukung channel ini untuk upload video-video menarik lainnya bro jadi di next video kita akan melanjutkan kembali alur perjalanan si Amicia mencari sebuah buku teman-teman bukunya seperti apa, apakah buku novel, apakah buku manga, apakah buku koran kan kita nggak tahu jadi yang pasti itu buku untuk ramuan-ramuan profesor jadi tunggu apa lagi kita akan bertemu lagi di next video dadah thank you